Selamat malam juga kepada Pak Hongkong Bumiliki, sekenal pengurus dan banyaknya serta peserta dari Longe Bumiliki Evans ini. Saya sebenarnya mengenal atau mengetahui Longe Bumiliki ini cukup lama, tapi baru bisa bergabung itu pada tahun lalu, yaitu pada DF11. Jadi saya punya latar belakang, saya bergabung di dalam Kepala Merahan, yaitu khususnya belajar tentang BDK dan juga tentang dunia darah. Jadi sejak SMA sampai kerja, saya selalu menyempatkan untuk membantu teman-teman saya yang sedang bermasalah dalam masalah saya. Misalnya di dalam tempat kerja, ada yang jatuh atau pencelakaan, ada yang kecuti, ada yang sakit, banyak rambut, dan lain sebagainya. Saya biasanya melakukan pertolongan kepala kepada mereka. Nah di antara rekan kerja saya itu ada seorang teman yang dia tahu tentang Longe Bidologi, dan dia tahu kalau saya sebutan interest terhadap bidang-bidang kesehatan, kayaknya dia menyarankan saya waktu saibu. Tapi pada waktu itu belum bisa bergabung dan belum bisa outpare JN11. Nah yang ini saya inginkan yaitu pada waktu kemis kemarin, itu saya terhati koko saya yang optimal di rumah sakit karena emas dan lipatnya dekat. Setelah berjalan pulang lebih, ya menarik 30 menit, dia sudah merasa hematum, karena dia juga ada persiapan untuk pasang kering jantung, dan juga kata istrinya juga ada sipis sesat, maka saya lanjutkan untuk menerapi yang lain-lainnya. Sakara 7, sakara 5, paru-paru, jantung, dan juga ginjennya. Nah setelah saya lakukan dalam proses terapi tersebut, yang tadinya pokok saya itu tidak bisa miring, tau-tau sudah miring sendiri, sehingga saya bisa melakukan terapi pada titik gijelnya. Dan saya juga pada waktu saya terapi, bisa tidur dengan nyenyak sampai menegur, ya. Nah itu saya lakukan kurang lebih 2 jam. Setelah itu saya pulang. Dalam perjalanan pulang, ternyata saya mendapatkan kecelakaan. Nah, saya jatuh dari motor, karena habis hujan, jalan licin, tulang bau saya ini geser keluar dari pangkukannya. Pada waktu saya ke IGD, IGD itu tidak bisa langsung mendapatkan pelayanan. Nah, selama keselamitan itu saya kemudian mencoba menghubungi karyol resusium. Saya tetap minta tolong untuk bisa di terapi. Ya, kemudian dari ronsusium menyediakan waktu kurang lebih 40 menit untuk melakukan terapi. PVA. Setelah selesai, saya lanjutkan sendiri, sampai akhirnya saya mendapatkan pelayanan untuk diperiksa oleh dokter. Nah, pada waktu diperiksa oleh dokter, sebelum di ronsusium, dokter melihat bahwa tulang bau saya yang sebagainya menonjol keluar. Nah, di dalam proses menunggu untuk ronsusium, jadi mulai dari awal dibantu Pak Haryono, selesai saya bisa pulang, itu saya terus terapi sendiri. Ya, pada waktu selesai ronsen, dokternya juga bingung. Sebenarnya tulangnya waktu sebelum di ronsen, itu menonjol keluar, tapi hasil ronsennya itu sudah masuk meskipun belum sempurna. Ya, dia bingung. Loh, kok bisa Pak? Ya, saya terapi sendiri. Oh, tangan Bapak sakti berarti. Jadi pertama sih, belum di ronsen, saya mengangkat tangan itu sekian ini aja. Setelah di ronsen itu, kan saya teruskan terapinya. Sampai contohnya hasil ronsen itu keluar, dia mencoba, gak yakin dengan hasil ronsennya. Saya suruh mengangkat tangan lagi. Saya sudah bisa mengangkat sampai sekian. Ya, syukur pada Tuhan, Tuhan untuk bekerja di dalam proses pemulihan dari cedera saya. Saya terus melakukan fitologi sampai hari ini juga. Demikian juga pada waktu hari Minggu pada saat saya ibadah, saya melihat pendeta dari gereja yang bersangkutan sedang mengalami sakitan pada perut sebelah kanan. Kemudian saya coba tawarkan dia. mau saya terapi. Jadi meskipun tangan bergeraknya terbatas, saya coba tawarkan. Kemudian dia tanya, terapi apa? Saya menjelaskan bahwa itu logi dan akhirnya dia bersedia untuk saya terapi. Jadi saya terapi kemarin dan daerah yang sakit. Ya kurang lebih sekitar 15 menit, dia merasakan yang akan. Kalau dia ada keperluan, dia mau. Udah, cukup beri ini aja. Misalnya saya ada perlu. Ya sudah, saya menjelaskan. dan selama saya mengikuti nominologi-dominologi ini, saya sudah melakukan praktek baik pada kerjaan Raksos DBHC maupun di keluarga saya. Saya terapkan itu. Dan setelah 10 kali saya Raksos DBHC, saya sudah menetapkan apa yang dilatakan di dalam pelajaran kemarin dulu yaitu tentang sensasi. Jadi saya akan terapi tidak lagi berdasarkan waktu 10 atau 15, tapi sudah berdasarkan sensasi. Sampai sekarang itu saya lakukan. Jadi begitu sensasi itu merdar atau hilang, saya akan berpindah ke bagian yang lain. Itu sudah saya lakukan. Nah, itu pada hari minggu, pendeta yang sedang sakit saya terapi dan merasa hewa. kemudian ada satu, pada waktu seneng, saya kontrol pejabatan di dalam penunggu itu dari merasa 9 sampai 5. Sehingga saya pada resmen itu sudah hanya keat 8. Sambil menunggu proses pemiksaan oleh beberapa tulang, saya berbincang dengan sesama dengan pasien. Saya kira ada seorang bapak, saya mengatakan, saya sakit apa-apa, saya sakitnya macam-macam. Saya punya jantung, saya punya jantung, punya ini, punya itu, bisnis saya juga terlakan, dan lain sebagainya. Saya ngomong, saya tidak lupa, kalau ini tidak bisa terlakan di dalamnya saya, saya bisa terlakan. terlakan. Dan terus di operasi atau tidak, di operasi apa-apa. Saya ngomong, saya terapi dengan imun longifitologi. Dan dia tanya, apa itu longifitologi? Saya jelaskan. Setelah saya jelaskan, saya ngomong, bisa saya coba ke badannya dia. Jadi saya cobakan di area catra empat. Nah, kemudian dia, setelah kurang lebih 5 sampai 10 menit, dia merasakan, saya tanya, gimana Pak ada rasa apa? Ya Pak, rasanya anget, dan ada kayak listriknya, menjalan sampai ke tangan saya katanya. Ya, itu Pak Lungifitologi. Nah, Bapak rumahnya dari mana? Oh, saya rumahnya di daerah Rukut. Nah, Bapak kalau mau melanjutkan terapi, ini gratis. Jadi Bapak bisa, kan rumah Bapak di daerah Rukut, Bapak bisa ikut terapi di BDC. Saya ngomong di Panjang Jiwo. Bapak bisa ikut terapi di sana, baik Bapak maupun istri. Ya, singkat cerita itu, kemudian pada waktu selesai, dari rumah sakit pulang, kemudian segera mandi-mandi dan berada, di dalam perjalanan menuju ke sini, saya pun juga berjaga berjaga catat dengan Sobih, dari Grab yang saya tumpangi. Nah, dia tanya, menghubungan, ada kegiatan apa, yang dikunci, saya jelaskan kalau saya mau ikut seminar, seminar Rungifitologi. oh gitu Pak, blablabla, saya jelaskan itu. Terus, kemudian saya juga praktekan, saya pegang di cakra lima sama tentunya, ya, kemudian saya tanya, ada rasa apa Pak? angebak, dan ada aliran listriknya gitu. Padahal katanya, padahal ini, tangan saya ini dingin, kan mobilnya berhasil. Ya, itu salah satu energinya Pak, sudah mengalirkan Bapak. Saya tanya juga, ya, Bapak rumahnya daerah mana? Oh saya daerahnya lebar keju. Nah, kalau begitu, kalau Bapak ingin, terapi Lungifitologi, Bapak dapat berkunjung, yang daerah terdekat dengan rumah Bapak, yaitu di Kalisari, atau di Masjid Timbu. Ya, itu saya sampaikan, untuk mengalami juga Lungifitologi. Nah, berikutnya yang terjadi pada saya, pada waktu kemarin, setelah pembukaan cakra, selesai pembukaan cakra, akan kembali duduk untuk meditasi. Saya coba, sambil meditasi, kemudian saya letakkan tangan kiri saya, bagian ini, tadinya, pada waktu sebelum dibuka cakra, sebelum saya letakkan dengan saya, ini nyatol, terasa kemeng dan nyatol, setelah ngilu. pada saat saya letakkan tangan saya di sini, ada sensasi, rasa ngilu dan kemeng itu disebut, langsung surut hilang. Jadi pada area yang ini, itu hilang. Memang masih belum sempurna, karena ada bagian yang lain yang masih belum juga di, belum bisa ini pulih. Nah, mungkin dalam kesempatan ini, saya berharap, mungkin dari Wilose atau Pak Ongko, bisa membantu saya untuk menuntaskan cedera saya ini, supaya bisa pulih dengan total. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.